Halo Prakom Indonesia, jumpa kembali bersama saya Basuki Rahmat. Teman-temanku semuanya, tahukah kalian pekerjaan Prakom apa yang paling mudah dan angka retinnya paling besar? Ya, kalian pasti tahu jawabannya, yaitu menjadi peserta dalam seminar. Kalian tinggal datang, duduk manis, makan snack, dan bim salabim, kalian mendapatkan 1 poin. Enak bukan? Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara berburu sertifikat seminar. Seperti apa videonya? Kita saksikan berikut ini. Mengikuti seminar merupakan salah satu butir kegiatan favorit saya. Meskipun berstatus sebagai penunjang, nyatanya kegiatan ini cukup menolong ketika kegiatan utama saya banyak disunat oleh tim penilai. Berdasarkan pengalaman, kegiatan seminar saya selalu dinilai oleh tim penilai. Jadi, setiap tahun ada 2 poin penunjang dari kegiatan seminar saya tidak pernah absen dari PAK saya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah kita dalam berburu sertifikat seminar? Berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, searching di internet. Ada 2 website andalan saya untuk mencari informasi seminar IT. Yang pertama, kodepolitan dan yang kedua adalah event write. Oke, sekarang kita buka browser. Ketik kodepolitan.com slash event. Akan muncul tampilan kodepolitan. Terlihat banyak event IT yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Karena kita akan mencari seminar IT, maka pada kotak pencairan kita ketik seminar IT. Terlihat beberapa seminar yang dapat kita pilih. Berhubung saya berada di salah tiga, maka saya pilih seminar IT nasional yang ada di area Solo. Pada contoh ini, ada 4 topik seminar yang dapat kita pilih. Yaitu Startup, Animation, Android, dan Game Development. Kalian dapat memilih topik yang kalian suka atau waktu yang longer. Karena seminar dalam 1 tahun maksimal diajukan 2 kali, Maka kita mencoba searching lagi seminar di eventbrite.com. Pada browser, kita ketik eventbrite.com. Kemudian pada Looking For, kita ketik seminar IT in area Surakarta on next week. Kemudian klik tombol Search. Akan tampil daftar seminar IT di Surakarta yang akan diselenggarkan dalam waktu dekat. Sekarang kita coba klik seminar OpenStack Scale Up Your Project. Kemudian tampil detail seminarnya. Langkah yang kedua, Registrasi Peserta Seminar. Berhubung pendaftaran di seminar IT pada contoh kode politan masih manual, maka saya mencoba mendaftar via pesan WhatsApp. Selanjutnya, saya men-transfer uang pendaftaran ke Panitia. Setelah men-transfer uang pendaftaran, maka saya meng-upload bukti transfer ke Panitia. Alhasil, status pendaftaran peserta seminar telah berhasil. Berbeda dengan seminar berbayar, proses pendaftaran di eventbrite cukup mudah. Saya cukup klik Register, klik Checkout, kemudian mengisi Biodata. Jika sudah selesai, kita klik Complete Registration. Kemudian muncul pemberitahuan jika tiket seminar sudah dikirim melalui email pendaftaran. Untuk memastikannya, sekarang kita cek email masuk. Dan ternyata benar, tiket pendaftarannya sudah masuk. Langkah terakhir, kita tinggal cetak tiketnya untuk dibawa pada saat menghadiri seminar. Oh iya, jangan lupa membuat surat peringkat tugasnya ya, sebelum kalian berangkat seminar. Langkah yang ketiga, menghadiri seminar. Ada beberapa poin ketika akan menghadiri seminar. Pertama, bawalah tiket pendaftaran dan bukti transfer jika mengikuti seminar berbayar. Ada kalanya, tiket pendaftaran dijadikan kupon doorpress ketika acara berlangsung. Yang kedua, dokumentasikan foto selama kegiatan seminar. Yang ketiga, jangan lupa meminta seminar kit seperti materi seminar dan sertifikat seminar. Langkah yang keempat, membuat bukti fisik. Pada dasarnya, bukti fisik kegiatan seminar cukup simple, yaitu hanya legalisir sertifikat seminar oleh kepala OPD dan surat tugas dari kepala OPD. Ada pun untuk grosur, foto kegiatan, rambun acara, materi, dan tiga seminar sifatnya hanyalah sebagai pelengkar. Demikian video cara berburu sertifikat seminar. Jangan lupa untuk menilaikan kegiatan ini setiap kalian mengajukan dupa, karena ini cukup membantu sekali untuk menambah angka kredit kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, mohon unduderi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.